Hai teman-teman selalu sekarang saya akan membuat tutorial tentang permasalahan atau pertanyaan dari teman saya yang telah mengasih kasih gambar ke saya contoh gambar artikel ke saya Oh setelah saya periksa awal disini ada kesalahan atau ke kekurangan gambar atau kekiliruan gambar terhadap fondasi saya dapat tiga dimensinya Oke untuk fondasi betuk sekali tidak seperti begini bentuk teksturnya walaupun eh bentuknya betul namun saya akan membuat tutorial yang benar bagaimana caranya membuat fondasi-fondasi batuk halitusnya Oke kita lihat untuk fondasinya untuk denah fondasinya seperti ini adresnya untuk lihat tuk kacuan gambarnya di atas Hai tak Hai topik dan jadi fondasinya belum tidak sampai di kolom paling yang paling depan lagi untuk itu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat fondas yang baik-baik menarik di arcade Oke kita lihat juga di potongannya ya potongan bisa dilihat dari sini atau kita di floorplane dan klik kanan dipotongan dan open with kiron fin setting dari sini terlihat bahwa fondasi potongan fondasi arsian potongan pondasi tidak sesuai merah muda Hai mungkin teman saya ini kurangnya Hai suka yang romantis romantis jadi mungkin merah muda hobi warna favoritnya dan arsiran favoritnya Oke seperti itu saya mulai raja saya mulai cara membuat fondasi yang baik dan guna Hai sekarang kita lihat kita hapus dulu fondasi yang telah dibuat oleh teman saya tetapi namun kita lihat dulu apakah dia sesuai Oke itu teman saya membuat fondasi ini menggunakan Hai wall tool Oke Hai nanti Hai sekarang saya langsung saja membuatnya buat fondasi batu kali pertama seperti biasa untuk menghapusnya sehingga setidak memilih satu-satu kita langsung pilih semuanya Hai tak Hai ctrl-f Hai ping atau Hai edit fans setting Oh dan lihat layarnya layarnya adalah hai 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 fondasi yang kita pilih Hai semua fondasinya sudah Hai terpilih atau terselek Oke kita hapus delete Klik Kanan delete atau delete keyboard ini hai 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 sekarang kita akan membuat fondasi Hai namun sebelum itu kita lihat dulu elevasi fondasi tersebut kita lihat di potongan Hai berapa elevasi fondasi tersebut hai 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 klik klik di menshi combination elevisan dan marker placement oke klik 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 kemana oke berarti lebih langsung berada pada minus 20 Hai eh sekarang kita akan membuat fondasi Sama-sama kita harus tahu dulu dimensi fondasi yang kita buat oke, saya contohkan fondasi yang kita buat adalah lebar atas 25 lebar bawah 50 dan tingginya 50 oke kita buat langsung di potongan saja kita buat kita buat 25 oke untuk tingginya kita copy copy kebawah 50 oke kita untuk lebar bawahnya adalah 50 kita sambungkan dia ini adalah bentuk dimensi fondasi kita yaitu kita bikin fondasi dimensinya 25 kita besar kita kecilkan oke 0,5 oke oke kita ganti markarnya ini klik ini jadi inilah ukuran fondasi sekarang kita akan membuat fondasi derajat fondasi pada dimensi yang kita telah buat dimensi penampang pada fondasi caranya kita tambahkan garisnya di sini kalau sampai lurus dan kita akan mencari berapa derajat kemeringannya kita atribut kita dokumen dokumen tools ini angel dimension artinya dimensi sudah dimensi sudah oke caranya adalah klik garis pertama klik ujung garis pertama klik lagi klik kedua dan klik jadi ini yang kita dapat adalah saya kasih kecil dulu ukuran Hai semuanya 0,25 104 derajat setelah kita sudah menggunakan ukuran penampang satu dimensi penampang dan sudut kemeringannya sekarang kita aplikasikan di fondasi caranya adalah kita hidupkan trace ok, kuncus kita hidupkan kalau kita hidupkan below artinya di bawah lantai fondasi ini kalau kita mau lihat yang di atasnya kita ke bawah current setting artinya di atas story atau lantai yang terlihat di layar seperti ini gunanya adalah untuk sebagai acuan untuk membuat fondasi jadi ini seperti samar-samar itulah cara menggunakan gunanya gunakan trace sekarang sekarang kita membuat fondasi dengan menggunakan board atau dinding oke, itu sebelumnya kita cari dulu kita kasih kasihan dulu sebagai layar fondasi layar fondasi setelah itu kita atur dia di ketinggian minus 20 dia di elevasi minus 20 jadi kalau dia ditambahkan 50 berarti dia minus 70 oke, berada pada elevasi 70 kalau kita minus 20 elevasinya maka akan berada disini ini kita langsung home story dan kita lihat disini itu elemen elemen basicnya adalah fondasi batu kali namun di material teman saya ini belum ada sehingga kita harus membuatnya oke kita oke dulu cara membuat material adalah option elemen pertama-tama adalah field type kita cari yang persirannya sama dengan penat itu di field 2 oke kita kita new tulis fondasi batu kali oke terganti kita atur dan oke oke untuk karsiran fondasi batu kali selanjutnya adalah surface kita cari surface yang sama dengan fondasi batu kali di stonework 12 oke sama fondasi batu kali kita new tulis fondasi batu kali oke lain oke kita oke kita kalau itu kita buat building material jadi kita menggabungkan antara fill dan surface oke klik new untuk membuat material baru fondasi batu kali yang oke oh tulisannya karena tidak terjelis ikon fondasi batu kali fondasi batu kali lalu fondasi batu kali kita buat dia prioritasnya 500 atau 700 oke nah kita oke setelah itu kita akan memasukkan material tadi di fondasi batu bentuk batu batu di wall tadi kita klik batu kali lebarnya adalah lebar bawahnya adalah 50 oh sorry kita lihat bentuknya sama dengan batu kalian ini berarti kita kesimpulian ini lebarnya 50 ini tadi 104 cancel kita lihat disini 104 oke terganti ini 50 ini 104 ini 104 oke referensi adalah center oke kita lihat nom store oke setelah itu kita oke kita oke oh tingginya 50 oke setelah yang ini berarti minus 70 tadi elevasi minus 20 ditambah dengan 50 maka menjadi minus 70 setelah itu kita oke ini kita ganti jadi kita oke 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 kita tinggal menggambar fondasnya dari acuan denah di lantai atasnya di lantai 1 kita klik kita klik oke kalau kita silahkan F oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fondasi batukali untuk melihat dena ini adalah dena fondasi batukali oke kita hilangkan dulu rolloutnya yang timbul inilah dena fondasi batukali yang telah dibuat kita lihat 3D nya oke kenapa menjadi merah karena buat kita lihat di surface nya oke surface nya basic engine untuk kita pakai render kita oke 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 apa mungkin ada kesalahan hai 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 salahnya mungkin di Hai bulan material untuk penyelesaikan betul-betul hai 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 kita lihat nanti buat-buat kelebihan Hai ini sudah cocok namun jatuhnya pada dia menjadi merah muda Oke, kita lihat. Kita hapus dulu. Oke, maaf terputus tadi, ada kesalahan terhadap. Tekstur atau aplikasinya, artik kita sendiri mungkin lagi hang. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah kita lihat di denah fondasi. Kita lihat di denah fondasi. Ini ada denah fondasinya. Kita hide to layers roll up. Ini adalah fondasi dan fondasi. Kalau kita lihat hanya 3D dalam fondasi, kita lihat. Kita lihat di blok, lalu solve selection marking. Dan tampil fondasi di dalam 3D. Ini hanya fondasi. Ini adalah fondasi. Ini adalah fondasinya. Kita lihat ini adalah denah fondasinya. Terima kasih. Kita lihat lagi potongannya. Oke, untuk potongannya sudah sesuai. Ini adalah arsiran fondasinya. Ini adalah arsiran fondasinya. Oke, terima kasih. Saya akan tekan. Tadi tutorial mengenai fondasi buat kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.